Jangan lupa subscribe Belinda Peles Videonya seru, lucu, dan keren loh Terima kasih Suatu pagi di rumah Belinda Kem masih ngantuk sekali Bel Kem boleh tidur lagi tidak? Habis sholat sabuh Harusnya kita gak tidur lagi Kim Gimana kalau kita jogging saja Olahraga supaya sehat dan kuat Ya sudah Bel Tapi sebentar aja ya Soalnya kita kan lagi puasa Tenaganya tidak boleh dihabiskan buat olahraga Kamu ada-ada aja? Iya Kita sebentar saja deh joggingnya Satu Dua Satu Dua Satu Dua Ayo Kim Semangat Kim Sudah capek Bidahan ya larinya Loh kan baru satu putaran Kok sudah loyo gitu? Kalau gak lagi puasa Kim bisa seratus putaran Bel Ayo kita pulang saja Bel Kim Cuap Banget Cuap Banget Iya deh Kita pulang sekarang Besok Kita olahraga lagi ya Kim Sebentar-sebentar Yang penting rutin Oke Loh Kalian kok sudah pulang? Sebentar sekali olahraganya Iya Nek Katanya Kim sudah capek Oh alah Kim Masa sebentar sudah capek? Iya Nek Kim Kan lagi puasa Ya sudah Kita masuk ke dalam yuk Oh iya Nek Itu Nenek bawa janur kuning buat apa? Ada yang mau menikah ya Nek? Oh Emangnya janur kuning melengkung cuma buat orang nikahan Ini buat bungkus ketupat sayang Oh iya Sebentar lagi kan udah lebaran ya Nek Hore Kim senang Sebentar lagi hari raya Tapi Sedih juga sih Karena berpisah dari bulan yang penuh berkah ini Iya Nenek juga sedih kalau ingat harus berpisah sama bulan suci Ramadan Ya sudah Nek Ayo kita manfaatin hari-hari terakhir Ramadan sebaik-baiknya Sini Belinda bantu bikin bungkus ketupat Mumpung hari libur sekolah Belinda bisa langsung bantuin King mau juga dong Bel Sementara itu di rumah Bella Bi pete sama ikan asinnya jangan dihabisin Itu jatah aku Hah Loh Aku mimpi toh rupanya Aduh Kan aku lagi puasa Mending aku tidur lagi Mumpung libur sekolah Aduh Siapa sih yang nelpon Gangguin orang tidur aja Kok lama banget sih Bella angkat telponnya Halo Oh kamu Belinda Ada apaan Loh kamu kok muat Bella kamu lagi tidur ya Iya karena libur sekolah aku nggak tahu mesti ngapain Mending tidur deh Kan tidurnya orang puasa itu ibadah Tapi nggak tidur sepanjang hari juga kali Bella Ini kan sudah siang Mending sekarang kamu ke rumah aku deh Bikin persiapan lebaran Persiapan gimana tuh Kalau penasaran ke sini ya Karena penasaran Bella pun langsung meluncur ke rumah Belinda Oh persiapan lebaran Maksud kamu itu Bikin wadah ketupat ya Bel Iya Bella Kamu sudah bisa kan Belum sih Aku belum pernah coba bikin Kim juga belum bisa Ajarin aku ya Bel Iya deh Yuk aku ajarin Nah Sudah jadi deh Punyaku juga sudah jadi Bel Tapi kok nggak rapih kayak punya kamu ya Punyaku penyok kayak abis ditonjok Itu cuma perlu dirapihin saja Percobaan pertama itu lumayan kok Ayo coba lagi Punya Kim juga sudah jadi Kim bikin ketupat mini Kecil kayak badan Kim Wah bagus banget Kim Lucu deh buatan kamu Gara-gara lihat bungkus ketupat Aku jadi pengen makan opor ayam nih Nyemi Kim juga pengen Kan sudah ada wadah ketupatnya Tinggal diisi beras Astagfirullah Kalian berdua ini Kenapa pada ngomongin makanan sih Kan lagi puasa Oh iya Astagfirullah Al-Azim Kim Nggak pikir makanan kok Tapi Pikirin menu buka puasa Bisa aja kamu ngelesnya Wah Kalian sudah selesai ya Bikin wadah ketupatnya Iya nek Sudah selesai Kim dan Bella jadi kepengen ketupat sayur nek Pakai opor ayam Padahal belum lebaran Tidak apa-apa kok Nenek bisa masakin hari ini Bella Kamu buka puasa disini saja ya Wah Mau banget nek Apalagi kalau menunya opor ayam Tiap hari buka disini juga boleh Oke Kalau begitu Nenek mau siap-siap masak dulu ya Ketupat sayur Alhamdulillah Keprimakan di hari raya Sebelum pun tak apa-apa Buatan nenek Belinda enak Dasar Bella Alhamdulillah sudah maghrib Kita baca doa dulu yuk sebelum berbuka puasa Doa buka puasa Bismillahirrohmanirrohim Zahabazuma'u wa betal latilauru kuwasa batal ajru insyaallah Telah hilang dahaga Urat-urat telah basah Dan telah diraih pahala Insyaallah Ayo silahkan dimakan Bella Jangan malu-malu ya Nggak malu kok nek Nanti sekalian dibungkusin buat dibawa pulang juga ya Ayah Nanti kamu kekenangan Bella Suatu hari di rumah Belinda Bel, Belinda Gawat, Bel, gawat Gawat apaan sih Kim? Heboh amat kamu Gawat, Bel Lebaran sudah dekat Tapi Kim belum beli baju baru Oh, lebaran ya? Emang sebentar lagi ya Kim? Aduh Belinda Lebarannya tinggal beberapa hari lagi tau Ah, masa sih Kim? Sudah dekat ya? Kita belum punya baju lebaran Kim Apa nenek lupa ya Kim? Nenek kan sudah tua Bel Mungkin kelupaan Kim, mau cari nenek dulu ya Nek Nenek Sebenarnya sih kalau menurut aku Kalau masih punya baju yang lama dan masih bagus Kita nggak usah beli baju lebaran Tapi Aku juga pengen punya baju lebaran Nenek 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 kok tidak ada? Nenek mana ya Kim? Jam segini pasti nenek lagi ke rumah Cekokom deh Satu jam kemudian Assalamualaikum Belinda Kimora Nenek pulang Waalaikumsalam Nenek Nenek dari rumah Cekokom ya? Bukan sayang Nenek dari pasar Membeli makanan untuk buka dan sahur nanti Kirain dari toko baju Emang Kim mau beli baju Buat apa Kim? Aduh Nenek Bentar lagi kan lebaran Nek Kim pengen baju baru Belinda juga Nek Tapi Kalau Nenek nggak ada uang Tidak usah Pakai baju yang lama aja Tidak apa-apa kok Nek Tuh Kim Dengerin apa kata Belinda Pakai baju lama saja ya Kim Nggak tahu Nek Nggak tahu Yah Kimora ngambat tuh Nek Hmm Kasih tahu nggak ya? Nenek Kasih tahu apaan sih Nek? Jadi begini Sebenarnya Nenek mau kasih kejutan Buat Kim dan Belinda Hah? Mau kasih kejutan Buat Belinda? Kok Nenek Kasih tahu ke Belinda? Alah Mateng aku Dasar Nenek udah pikun Walah Gagal dong Bikin kejutannya Haduh Mama Nenek 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 Ya udah Belinda pura-pura Nggak tahu aja ya Nek Ya sudah deh Sudah terlanjur Tapi Kim belum tahu kan? Sip Nek Eh Tapi kejutannya apa ya Nek? Ada deh Nanti malam ya Nenek kejutin ke kalian Malam itu Sepulang sholat terawih Nek Kim ora masih ngambut tuh Nggak mau makan Kejutannya sekarang aja sih Hmm Baiklah Sekarang Belinda panggil Kim ya Baik Nek Kim dipanggil Nenek tuh Disuruh makan Kim gak napsu makan Bel Kim mau baju baru Iya Kim Tapi Kamu harus makan Nanti kamu sakit tau Eh Tau nggak Katanya Nenek ada kejutan loh Buat kita Kejutan Kejutan apa Bel? Iya Kim Makanya Ngambutnya udahan ya Kim Aku juga belum tahu Kejutannya apa Kan Namanya kejutan Jadi Tidak dikasih tahu Kim suka kejutan Nanti Kim Pasti terkejut ya Bel Kalau begitu Ngambutnya udahan deh Soalnya Kim Mau terkejut-kejut Cut Cut Kim Ora Belinda Sini Nenek ada kejutan Buat kalian Coba hadap ke belakang dulu ya Jangan ngintip Hehehe Iya Nek Aduh Kim Jadi dah tidur serang Iya Aku juga Kim Penasaran banget Sekarang Balik Balik Tara Wah Baju baru Wah Baju baru Ini buat Kimora Dan yang ini Buat Belinda Makasih Nek Kim Bener-bener terkejut Cut Makasih ya Nek Belinda suka banget bajunya Bagus banget Sekarang Ayo kalian coba Kalau kebesaran Atau kesempitan Mau Nenek tukar Baik Nek Kamu duluan deh Kim Sini aku bantu pakein baju barunya Oke deh Oke Kim Sudah rapi Nenek Lihat Kim Cantik kan Wah Cucu Nenek Cantik Cantik Sekali Kim Suka Kim Suka Nek Coba Kim Berputar Ya Bagus Duh Kayak inces Inces Kamu Kim Iya Dok Ben Aku Inces Kimora Yang Cantik Nah Sekarang Gantian Aku Mau cobain Bajuku Kim Bantuin Ya Ben Boleh Boleh Ayo Kim Bantuin Aku Sudah Sudah nih Ben Makasih Ya Kim Nenek Bajunya Pas Banget Ya Allah Belinda Cantik Sekali Kamu Cucu Nenek Emang Cantik Cantik Kamu Coba Kayak inces Ces Ces Bel Cantik Coba Kamu Berputar Putar Tuh Kan Bajunya Pas Buat Kamu Sayang Makasih Ya Nek Sudah Belikan Baju Baru Buat Kita Belinda Sayang Banget Sama Nenek Kan Juga Nenek Nenek Juga Sayang Kalian Baju Ini Yang Ini Juga Oh Iya Mau Kena Pinku Gak Boleh Ketinggalan Selesai Packingnya Semoga Besok Lancar Dan Selamat Sampai Bandung Hah Ampe Kok Berbunyi Telepon Dari Siapa Ya Halo Belinda Kamu Jadi Mudik Lebarannya Besok Iya Bela Aku Jadi Mudik Ke Bandung Besok Naik Kereta Wah Pasti Seru Tuh Naik Kereta Oke Belinda Semoga Besok Selamat Sampai Bandung Oke Bela Makasih Dah Keesokan Harinya Belinda Sudah Siap Untuk Mudik Ke Bandung Semuanya Sudah Siap Bismillahirrohmanirrohim Waktunya Mudik Lebaran Aku Sudah Sampai Di Stasiun Nih Ya Allah Semoga Lancar Perjalanan Mudik Ku Aha Ini Dia Tempat Dudukku Aku Mau Berdoa Naik Kendaraan Dulu Ah Supaya Selalu Dilindungi Allah Bismillah Itawakal Tuala Allah La Haulah Walakum Wa Taillabilah Amin Kereta Yang Dinaiki Belinda Jalan Menuju Bandung Belinda Sangat Senang Melihat Pemandangan Indah Dari Jendela Kereta Keriksa Pali Ketan Barang Bawang Anda Pastikan Tidak Ada Yang Tertinggal Alhamdulillah Aku Sudah Sampai Bandung Kemudian Belinda Mampir Di Masjid Agung Bandung Wah Indah Banget Masjidnya Ada Lapangan Rumput Hijaunya Juga Lebaran Nanti Aku Mau Salat Idul Fitri Disini Aja Assalamualaikum Nek Belinda Datang Walaikum Salam Cucu Gelis Nenek Datang Iya Nek Belinda Mau Lebaran Di Rumah Nenek Wah Nenek Senang Sekali Oh Iya Belinda Kamu Masih Puasa Kan Masih dong Nek Pokoknya Belinda Enggak Mau Batal Puasanya Hebat Itu Baru Cucu Nenek Pagi itu Setelah Selesai Solat Idul Fitri Aduh Dimana Sepatuku Teman Teman Aku Sudah Selesai Solat Idul Fitri Tapi Sepatuku Hilang Sudah Ketemu Belum Belinda Belum Nek Belinda Terus Mencari Sepatunya Yang Hilang Duh Mana Ya Belinda Ini Nenek Temukan Sepatu Kamu Di Dekat Tangga Sana Alhamdulillah Makasih Nek Karena Tadi Banyak Orang Jadi Sepatuku Terlempar Sesampainya Di Rumah Nenek Belinda Nek Belinda Mohon Maaf Lahir Batin Maafin Belinda Ya Nek Kalau Belinda Ada Salah Iya Sayang Nenek Juga Mohon Maaf Lahir Batin Nek Nek Belinda Belinda Udah Lapar Kita Makan Opor Ayam Buatan Nenek Yuk Ayo Nenek Kita juga udah lapar Hah? Sepertinya ada tamu, Nek Sebentar, Belinda bukakan pintunya Hah? Bella! Assalamualaikum, Belinda Waalaikumsalam, kamu kok? Kamu lebaran di sini? Tadi malam aku berangkatnya Maaf lahir batin ya, Bel Iya, Belinda Aku juga maaf lahir batin ya Aku lebaran bareng tanteku di sini Mami papiku kan masih di Australia Iya, daripada aku sendirian, jadi aku ikut tanteku Tau gitu, kemarin aku ajak kamu mudik ke Bandung bareng aku, Bel Belinda, ayo ajak temen kamu, kita makan bersama Eh iya, Nek Yuk, Bella, kita makan opor ayam buatan Nenek Wah, pasti enak nih Nenek kamu kan pintar masak dari dulu Alhamdulillah Alhamdulillah, opor ayamnya Nenek enak banget Siapa dulu dong cucunya Makasih ya Nek, udah ajak Bella makan bareng Opor ayamnya emang juara banget deh rasanya Bel, cobain deh kue yang aku buat kemarin Kue yang gosong itu? Hehehe, ya bukanlah Ini yang bagusnya Aku coba ya Bismillahirrohmanirrohim Hmm, enak banget Belinda Kalau yang gosongnya mana? Udah aku makan Bel Gosong juga enak kok gurih Eh, hapeku berbunyi Sebentar ya Bel Halo Belinda Maaf lahir batin ya Moina, apa kabar kamu? Maaf lahir batin juga ya Kamu lebaran di mana? Tahun ini aku lebaran di Papua Di rumah Nenek aku Eh, tau gak? Bella ada di sini bareng aku Oh ya? Wah, pasti seru deh kalian Salam ya buat Bella Oke Moina Nanti tak sampaikan ke Bella Daaah Itu tadi telpon dari Moina Bel Maaf lahir batin katanya Kamu ada salam dari Moina Oh Moina ya Aduh, jadi kangen Moina Iya, aku juga kangen Hmm Malam hariku sendiri Menata bintang begitu terang Rembulan begitu indah Pancarkan cahaya terangin hati Aku pun tersenyum Menanti esok hari Tak sabar ingin bersama Teman-temanku lagi Oh sungguh sangat gembira Bersama teman semua Bermain bersama-sama Bermain bersama-sama di hari Malam hariku Malam hariku berdoa Jangan lupa like, komen, dan share video ini Sampai jumpa di video Belinda berikutnya ya Dadah Dadah Yuk lengkapi koleksi boneka-boneka lucu ini Kalau mau jadi teman Belinda Teman-teman harus subscribe dulu ya Klik logo bulat di tangan Belinda ini ya Jangan lupa juga klik gambar loncengnya ya Supaya Belinda bisa membuat video baru terus Buat teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video Belinda berikutnya ya Dadah Dadah